Assalamualaikum adek-adek semuanya ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara belajar sama-sama lagi yuk kali ini kita akan belajar matematika kelas 2 SD bab 3 sesuai dengan kurikulum merdeka yang judul babnya adalah waktu dan durasi atau lama waktu siswa SD Mutiara pergi berpetualang bersama-sama nah perhatikan pada jam bagian A waktu ketika mereka meninggalkan sekolah itu tertulis jam 9.00 9.00 itu jarum panjangnya yang berwarna hijau ada di angka 12 dan jarum pendeknya berwarna merah itu berada di angka 9 lalu waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api jarum panjangnya yang berwarna hijau telah bergeser sebanyak 10 skala satu ruas atau satu garis itu menandakan bergeser satu skala yaitu satu menit jika dia bergeser sebanyak 10 skala berarti itu 10 menit sehingga waktu ketika mereka tiba di stasiun kereta api itu berada pada pukul 9.00 lewat 10 menit lanjut ke gambar C waktu ketika kereta api berangkat berangkat dari gambar B yang 9 lewat 10 menit dan ke gambar C itu bergerak sebanyak 15 skala jika satu skala itu satu menit maka pergerakan dari B ke C itu jadinya 15 menit tadi di waktu B 9 lewat 10 ditambah 15 menit jadinya 9 25 menit lalu ada waktu ketika kereta api tiba di stasiun tujuan yang ada pada gambar D perhatikan gambar C ke gambar D itu bergerak berapa skala perhatikan jarum panjangnya yang berwarna hijau awalnya jarum panjangnya berada di angka 5 lalu bergerak sebanyak 18 skala sehingga waktu menunjukkan pukul 9 43 karena jika di waktu C 9 25 menit ditambah 18 skala jadinya 9 43 menit lanjut ke gambar E waktu ketika mereka mulai berpetualang sesuai pada gambar A tadi jika jarum pendeknya di angka 10 dan jarum panjangnya di angka 12 maka waktu tersebut menunjukkan pukul 10 00 jika masih belum paham coba ambil jam dinding yang ada di rumah mu lalu putarlah jam dinding tersebut sesuai dengan gambar yang ada di A B C D dan E saatnya kerjakan latihan ayo tuliskan dan sebutkan waktu yang ditunjukkan oleh jam A B C D E sesuai dengan pembahasan kita tadi waktu di jam A itu jam 9 00 waktu yang ditunjukkan oleh gambar B 9 lewat 10 menit waktu yang ditunjukkan gambar C 9 25 menit waktu yang ditunjukkan pada gambar D 9 43 menit dan waktu yang ditunjukkan oleh gambar E itu tepat pada pukul 10 00 nomor 2 ketika jarum panjang bergeser dari pukul 9 lewat 10 sampai jam 9 lewat 25 pagi berapa skala yang dilewati banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya kamu bisa menghitung dari skala 10 11 12 13 sampai 25 atau yang lebih gampangnya kamu bisa kurangkan 25 dikurang 10 hasilnya adalah 15 jadi skala yang dilewatinya adalah 15 seluas durasi juga bisa disebut dengan lama waktu lama waktu yang diperlukan jarum panjang untuk bergeser satu skala atau satu kali melompat ke garis berikutnya disebut dengan 1 menit jadi durasi antara garis pertama dan garis berikutnya itu berjarak 1 menit lanjut nomor 3 berapa menit mereka menghabiskan waktu di kereta lama waktu di kereta itu ditunjukkan pada gambar C ke gambar D setelah tadi kita ketahui gambar C itu 9 lebih 25 dan gambar D 9 lebih 43 kita pakai cara yang gampangnya yaitu kita kurangkan 43 kurang 25 sama dengan 18 maka waktu mereka di kereta adalah 18 menit pernah lihat jam dinding di rumah mu ada 3 jarum ya itu ada jarum panjang jarum pendek dan jarum detik manakah yang berputar lebih cepat jarum panjang memerlukan waktu 60 menit untuk bergerak 1 putaran di saat bersamaan jarum pendek bergerak 1 jam dari 1 angka ke angka berikutnya sedangkan jarum detik memerlukan waktu 60 detik untuk bergerak 1 putaran di saat bersamaan jarum panjang bergerak 1 menit sehingga 60 menit itu merupakan 1 jam dan 60 detik itu merupakan 1 menit selanjutnya perhatikan gambar berikut ini gambar pertama itu ada jam yang menunjukkan pukul 12 pukul 12 menunjukkan waktu tengah malam awal hari dimulai pada pukul 12 tengah malam selanjutnya waktu bergulir ke pukul 1 sampai pukul 3 dini hari memasuki pukul 4 hari sudah mulai pagi hingga pukul 10 hari beranjak siang ketika waktu memasuki pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari mulai tengah hari jam akan kembali menunjukkan pukul 12 sama seperti tengah malam waktu siang berlanjut hingga pukul 2 siang selanjutnya memasuki waktu sore hari dari pukul 3 sore sampai pukul 6 petang hari pun mulai memasuki waktu malam hingga pukul 12 tengah malam lagi begitulah perputaran dari tengah malam dini hari pagi siang sore hari sampai malam lagi setelah jam 12 tengah malam itu menunjukkan hari keesokannya lagi durasi sehari dalam jam perhatikan perputaran jarum jam di samping dalam sehari ada berapa jam seluruhnya setiap hari dimulai pada pukul 00 tengah malam jarum jam berputar 2 kali dalam sehari perhatikan perputaran jam berikut pukul 00 dini hari atau 12 malam artinya tepat tengah malam lanjut ke pagi lagi menunjukkan pukul 6 nah setelah pukul 6 lanjut lagi ke pukul 12 siang artinya tepat tengah hari pukul 12 malam dan 12 siang itu menunjukkan jam yang sama bedanya yang satu itu berada pada tengah malam dan yang di bawah itu berada tengah hari dari jam 12 tengah hari berputar lagi menunjukkan jam 6 malam nah begitu seterusnya waktu berputar putaran pertama jarum pendek adalah pagi 12 jam dan putaran kedua jarum pendek adalah ke petang itu juga 12 jam sehingga 12 ditambah 12 jadinya 24 jam nah 24 jam inilah yang menandakan 1 hari atau bisa juga diartikan dalam 1 hari itu ada 24 jam sebutkan waktu yang ditunjukkan oleh jam pada kegiatan 1-4 gunakan kata di waktu pagi atau di malam hari perhatikan gambar 1 terlebih dahulu itu menunjukkan pukul 7 pagi kalimatnya bisa pada pukul 7 pagi aku bangun dari tidur lanjut ke gambar nomor 2 pada pukul 10 30 pagi aku belajar di sekolah gambar nomor 3 waktu menunjukkan pukul 3 lewat 23 siang pada pukul 3 lewat 23 siang aku bermain bersama teman-temanku lanjut pada gambar nomor 4 pada pukul 9 malam aku tidur perhatikan diagram dan jam berikut sebutkanlah waktu dan durasi untuk pernyataan 1 2 dan 3 nomor 1 6 jam setelah tengah malam nah perhatikan disitu sudah ada angkanya nomor 1 6 jam setelah tengah malam menunjukkan pukul 6 pagi pernyataan nomor 2 lama waktu dari pukul 9 hingga 10 pagi pukul 9 ke pukul 10 pagi itu jaraknya adalah 60 menit atau 1 jam nomor 3 1 jam sebelum pukul 5 pagi potokannya adalah jam 5 pagi 1 jam sebelumnya berarti ke belakang adalah pukul 4 pagi nomor 4 ayo jawablah pertanyaan berikut dengan memperhatikan waktu pada diagram di bawah ini nah terlihat waktu dimulai pada pukul 12 siang sampai pukul 24 tengah malam setelah pukul 12 tengah hari tidak kembali lagi ke pukul 1 melainkan diteruskan ke 13 14 dan seterusnya hingga 24 tengah malam pertanyaan nomor 1 pukul berapakah 3 jam setelah pukul 15 sore kita tentukan dulu pukul 15 sore itu pukul berapa dari pukul 12 siang ke pukul 1 itu pukul 13 jam 2 menunjukkan pukul 14 dan jam 3 menunjukkan pukul 15 nah sudah dapat ya pada angka nomor 3 3 jam setelahnya maka dari pukul 3 sore atau 15 sore kita bergerak 3 langkah ke belakang yaitu berhenti pada jam 6 jam menunjukkan pukul 18 sore nomor 2 pukul berapakah 50 menit sebelum 13 40 siang 13 40 jika kita jadikan ke 13 00 itu baru 40 menit sisa 10 menit lagi jika jam 13 00 kita kurangkan 10 menit kebelakang maka itu akan menunjukkan pukul 12 50 lanjut ke nomor 3 pukul berapakah 40 menit setelah 22 40 malam karena waktu menit itu cuma sampai 60 kita jumlahkan 22 ini sampai menunjukkan 60 yaitu ditambah 20 22 40 jika ditambah dengan 20 itu sudah menunjukkan jam 23 00 karena kita tadi menambahkan 20 menit maka 40 menit yang ini sisanya jadi 20 menit lagi sehingga pukul 23 00 tadi kita tambah dengan 20 menit menghasilkan jam 23 20 menit paham ya dari mana data angkanya jika belum bisa diulang lagi video ini kalimat nomor berapakah yang paling tepat dalam menggunakan istilah waktu dan durasi ingat ya kalau waktu itu menunjukkan pukulnya atau jadwalnya sedangkan durasi menunjukkan lama waktunya nomor 1 durasi bermain ku adalah 1 jam benar ya karena menunjukkan lamanya nomor 2 durasi waktu mulainya hari adalah tepat pukul 00 pagi hari nah itu kurang tepat ya karena durasi itu adalah lamanya waktu adikku tidak datang pada waktu yang telah kita janjikan untuk bertemu nah benar ya itu waktu benar penggunaannya nomor 4 bis itu berangkat tepat waktu seperti yang sudah tertera pada jadwal nah itu juga tepat penggunaannya ayo gambarlah jarum jam sesuai dengan keterangan pada gambar berikut ini pukul 6 30 pagi berangkat ke sekolah berarti jarum pendeknya di angka 6 dan jarum panjangnya juga di angka 6 pukul 12 20 siang saya makan siang di sekolah jarum pendeknya di angka 12 dan jarum panjangnya lewat dari 20 menit atau 20 skala yaitu tepat pada angka 4 sampai dengan pukul 2 25 siang saya belajar nah angka jarum pendeknya berada di angka 2 lewat 25 berarti jarum panjangnya berada di angka 5 pukul 10 malam saya berangkat tidur nah ini gampang ya angka jarum pendeknya berada di angka 10 dan jarum panjangnya berada di angka 12 Tony memperhatikan waktu yang ditunjukkan oleh struk dan tiket pesawat ayo bacalah waktu yang tertera pada struk tersebut nomor 2 kapan barang-barang dan tiket tersebut dibeli apakah pagi atau malam hari pertama waktu yang tertera itu jam 17 lewat 3 lalu ada pukul 19 50 lalu ada pukul 13 53 lanjut ke pukul 14 lewat 5 menit tiket pesawatnya pukul 13 20 lalu di bawahnya ada pukul 13 55 di sampingnya lagi yaitu pukul 18 35 nah berdasarkan waktu-waktu tersebut kita ketahui tiket tersebut dibeli atau barang-barang tersebut dibeli pada waktu sore atau malam hari pukul 20 sama dengan pukul berapa perhatikan pukul 20 ini kira-kira itu pukul berapa ya lihat angka di atasnya yaitu menunjukkan pukul 8 malam masih ada soal-soal latihan dan persoalannya akan kita bahas pada bab ini namun untuk pembahasannya akan dilanjutkan pada video selanjutnya jadi nantikan video selanjutnya tetap pada channel ini belajar bersama Mutiara sekian dulu video kita kali ini terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton mohon maaf apabila banyak salah terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum adik-adik yang sudah terima kasih atas